Assalamualaikum teman-teman balik lagi di Indomasak di video kali ini aku mau share ke kalian tutorial membuat odading dan donat dengan satu resep yang sama bahannya simple banget dan mudah juga tidak perlu mengungkap terlalu lama tonton terus videonya sampai habis ya saya sudah menyiapkan bahan-bahannya pertama-tama sediakan air hangat lalu masukkan 50 gram gula pasir aduk rata hingga gulanya larut tuang setengah sendok teh ragi instan kemudian masukkan satu butir telur kochok hingga marata selamat menikmati selamat menikmati nah telurnya sudah tercampur rata kemudian kita siapkan 250 gram tepung teriku dan juga setengah sendok teh baking powder kemudian kemudian aduk-aduk kemudian aduk-aduk lalu tuang adonan ragi dan telurnya sedikit demi sedikit aduk-aduk 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 lagi aduk-aduk lagi hingga kalis hingga kalis kemudian tuang wijen sesuai selera kalian oh iya teman-teman jangan lupa kita menambahkan garam agar rasanya tambah kurih kemudian disini saya akan memberi 10 gram mentega atau butter kalian juga boleh menggunakan merek apa saja sesuai selera kalian nah setelah kalis kita taburi dengan tepung teriku untuk alasnya ini adonannya saya tidak mengungkapnya terlebih dahulu saya langsung mencetaknya adonannya ini sedikit lebih lembek dibanding adonan membuat donat atau kue lainnya usahakan taburi dengan tepung terikunya ya teman-teman agar tidak lengket nah setelah kalis kita bagi menjadi dua bagian nah ratakan kemudian pipihkan seperti ini lalu potong beberapa bagian kalian kalian juga bisa menyesuaikannya sendiri dan membentuknya sesuai selera kalian taburi dengan tepung agar tidak lengket ya teman-teman sekarang proses penggorengan usahakan minyaknya panas dengan api sedang ya teman-teman bolak-balikan seperti ini agar odadingnya mengembang cara gorengnya dengan teknik membolak-balikan seperti ini ya teman-teman agar dona dan odadingnya mengembang setelah proses penggorengannya selesai kita siapkan gula halus untuk taburan donat nah ratakan seperti ini dijamin deh kalian pasti suka mudah dan simple banget kan cara buatnya teman-teman semoga kalian suka dengan video ini ya selamat mencobanya di rumah coba kita lihat tekstur dalamnya tuh kan udah kelihatan mudah jangan lupa subscribe ya bila kalian suka video ini like dan share dan bila kalian punya kritik dan saran silahkan komen di bawah thanks for watching bye bye bye